Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel koreancong Dan kali ini kita akan ke service centernya Realme Ya, sebelumnya saya pernah ke service centernya OPPO Ya, waktu itu OPPO dengan Realme masih gabung ya Kalau sekarang sudah pisah ya di WTC Ya, sekarang kita akan ke WTC Ya, saya akan bawa Realme 5i ke service centernya Realme Awalnya saya sampai ke sana itu Ya, saya disambut dengan PASEL PAM yang bilang Kalau mau nge-vlog, minta izin dulu ke yang punya WTC Atau keatasannya yang pegang WTC Selama pandemi ini memang ke atas security-nya Semua pintu memang ditutup Kecuali pintu depan, pintu belakang bagian selatan Dan juga pintu bagian selatan Karyawan dulu yang boleh masuk Oh, jam 11 ya Oh, jam 11 sekarang Pak Kalau dulu kan jam 10 ya Kemudian kita dibawa ke lantai 6 Dan di sana kita Entah siapa itu Saya nggak nanya-nanya sih Mungkin manajernya entah apa Entah apa ya Pas saya ke sana, dia bilangnya Wow, dengan senyum yang bagus Dan dia ramah banget Dan ya bilang gini Daripada saya harus bikinin surat izinnya Langsung aja lah nge-vlog Nanti saya bawain dua orang ini Cowok sama cewek Biar ada yang nemenin Kalau mau tanya-tanya Pas bilang gitu Saya bingung mau tanya apa Sebenarnya banyak sih pertanyaannya Yang mau saya tanya Hmm, cuman ya berhubung saya bingung Ya, karena nggak pernah ditemenin Kalau nge-vlog ya jalan-jalan aja Kalau gitu Pas saya masuk ke sana Karena awalnya saya langsung masuk ke OPPO Karena saya belum tahu Kalau di sana itu Sudah bisa antara Realme dengan OPPO Hmm, ya karena tahun yang lalu Setahun yang lalu Entah setahun Entah dua tahun yang lalu Saya pernah ke service centernya OPPO Dan Realme diterima di sana Pas saya masuk ke sana Ternyata Sepi ya Pas saya masuk ke OPPO Ternyata saya dapat antrian nomor pertama Pas masuk ke sana Saya bilang Realme bisa nggak diservis di sini Untuk Realme itu Sekarang sudah ada service centernya sendiri Tendiri Pak Silahkan ke sebelah Ada di bagian sebelah Kemudian saya keluar Dan pindah Ternyata selisih dua toko Dari servisnya OPPO Ada servisnya Realme Di depan servis Realme itu Sudah produk Realme semua Ditawarin-dawarin Tapi saya masuknya Saya awalnya kok Mana servis centernya Realme Ternyata dia ada yang dijual di toko Yang jualan Realme itu Dia ada di bagian Di belakangnya gitu Untuk saya masuk Dan saya juga dapat yang Nomor pertama Ya Pas saya masuk ke sana Karena saya dapat antrian yang pertama Sepiju saya sampai ke sana Langsung saja Silahkan Pak Langsung Karena saya dapat antrian yang pertama Pas saya duduk Saya tanya dulu ke mbaknya Ini pertanyaan yang banyak Ditanyakan oleh teman-teman saya Dan juga subscriber saya Kalau beli online Kira-kira bisa nggak diservis di sini Kalau online Dan juga kalau dijual pertama itu Banyak yang jual dengan flash sale Dan semacamnya Dan itu semuanya Bergaransi resmi Ya kalau kita beli di resminya Bukan yang BM ya Kita beli yang resminya itu Sudah pasti bisa diservis di sana Dan smartphone yang saya bawa itu Yang saya perbaiki itu Realme 5i itu Kameranya nggak berfungsi Kalau kita tekan dia Keluar Tekan nggak masuk sama sekali sih Langsung keluar Kayak masuk tapi keluar lagi Kemudian setelah 3 kali Nanti dia akan ada tulisan Bersihkan riwayat Bersihkan riwayat apa sih Pokoknya bersihkan riwayat Setelah saya bersihkan Nggak mampan juga sih Sampai-sampai saya itu Format ulang Nah kalau teman-teman pengen tahu Asal-muasalnya seperti apa Ini sebenarnya ada pembaharuan kemarin Dari realme nya Setelah saya upgrade Bukan saya sih Karena ini punya teman saya Setelah di upgrade sama teman saya Ternyata Langsung mati Ya biasalah Kalau software update itu kan Biasanya mati Hidup lagi Dan nggak berfungsi Kameranya nggak bisa digunakan Kemudian Ya YouTube nya Nggak bisa diputar juga Kemudian sama pihak gelminya Ya Dia silahkan ditunggu Sekitar 20 menit Nanti kita akan bantu Untuk software ulang Nah setelah itu Kita keluar Keliling-keliling Ya lihat Di sana ada Ya Samsung Note 20 Ultra Ada juga yang Itu Vivo V20 Dan juga X50 Cuma kita Ditawarin doang Kita nggak beli Nah setelah itu Kita keliling-keliling Kita balik lagi Ternyata Kata pihak realme nya Ini bukan Software nya Tapi ini perangkatnya Mungkin kita akan ganti mesin Katanya Akhirnya kita disuruh nunggu Sekitar 30 menit Dan kita jalan-jalan juga sih Sebenarnya ada yang mau ditanyain Siapa Itu Teman Yang Yang jagain kita Yang kita Apa itu Yang mandu kita Cuma yang kita Mau nanyain Nanyain apa sih Ya kalau di WTC sendiri Ini kan Lantai pertama itu Rata-rata smartphone Walaupun juga ada yang Jual casing Dan aksesoris juga Tapi rata-rata smartphone Lantai 2 juga Lantai 3 juga Lantai 4 Kalau dulu sih Lantai 5 itu Yang tempatnya aksesoris Jadi teman-teman Kalau pengen beli spare part Atau aksesoris Itu lantai 5 banyak Lantai 4 Jumanarnya juga ada Pokoknya semua Dari setiap lantai itu Kalau aksesoris ada Tapi kalau yang Untuk service center nya itu Kalau punya Samsung itu Lantai 2 Kalau lantai 3 itu Realme dengan Oppo Kalau yang Vivo kemarin Lantai berapa ya Lupa Kalau nggak lantai 4 Ya lantai 2 Pokoknya Apa berseberangan Dengan Oppo kemarin ya Pokoknya kemarin Saya juga lewat Depannya Vivo Dan Kalau Xiaomi ini Saya nggak tahu Sebenarnya pengen tanya Sama emasnya Cuma lupa Bahkan namanya aja Nggak tanya sama emas Dan Mbaknya itu Yang ikutin kita itu Yang mandu kita maksudnya Lupa saking bingungnya Apa setelah itu Kita setelah 30 menit Kita masuk lagi ke sana Dan ternyata HPnya sudah selesai Alhamdulillah Sudah selesai Dan saya mengajukan Beberapa pertanyaan Dan ini dia adalah Pertanyaan-pertanyaan Yang banyak ditanyakan oleh Subscriberku Di channel ini Ya bang Kalau ganti LCD Berapa bayarnya Kalau burin Gimana Bisa nggak Di servis sana Biayanya kena berapa Kalau nggak ada garansinya Dan di sini kita akan Tanya-tanya semua Kepada Mbak-mbak ini Tapi mungkin ada yang Kelewatan sih Pertanyaannya Tapi Ya Seperti Ini smartphone-nya sudah Bisa Sudah selesai Dan Ya Kena biaya mbak Kalau otosinya gratis Gratis Kampus Oh ya Bisa di garansikan Kalau misalnya Untuk di garansi Seperti kena air Ataupun Pecah Itu nggak bisa garansi Kalau ini nggak Ini akan gaya Apapun Oh ya Masih garansi Itu garansinya Masih sisa Berapa bulan Ini pembeliannya Baru bulan Februari Kemarin Jadi untuk garansinya Kan satu tahun Nah garansinya Nanti sampai bulan Februari Tahun 4 Kita nggak nuju Sesuai dengan Kita nganjianya Ini Ini Kena biaya Sumpah Kena biaya Kena biaya Kena biaya Itu kan Kena biaya Kena biaya Mesin Kalau ini Setelah kita Cek Kena di kameranya Pak Kameranya Itu biasanya Kena berapa Kalau untuk kameranya Ini kan Untuk Kameranya Bisa 120an 120an Kalau LCD Tadi ya Subscriber Saya nanya Ada berapa Kalau LCD Gantinya Kalau Darga LCD Kenanya 600.000 Itu Sudah Semuanya Kalau Untuk Pemasangan Kita Kalau Backdoor Kayak Gini Kemarin Ada yang nanya Soalnya Backdoor Pecah Beli Itu Kalau Dilupas Pasaran Luar Kan Mereka Gak Yakin Ori Itu Backdoor Ada Kira-kira Berapa Itu Saya Soalnya Dulu Pernah Punya Saudara Itu Pecah Terus Saya Beli Online Dengan Ongkir 150 Ya Mendingan Kesih Aja Itu Orif Pasangnya Bagus Kalau Saya Pasangnya Kemarin Itu Kalau Fingerprint 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 Nya Juga Ada Semua Disini Berapa Biasanya Kira-kira Fingerprint Biasanya 50-100 Juga Sipak Harganya Terjangkau Semua Iya Murah Juga Ya Kalau Iya Bener Bener Ini Gantikan Subscriber Saya Bisa Ternyata Harganya Di Murah Murah Misalnya Ganti Baterai Itu Berapa 200 Saya Kemarin Bilangnya Paling Sampai 500 Gitu Soalnya Saya Bidang Brand Sebelah Itu Saya Pernah Ganti Ada Yang 500 400 700 Siap 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 Kalau Untuk Yang Carpat Lainnya Carger Untuk Cargernya Untuk Cargernya Terimaknya 320 Itu Yang Fast Carging Gak Yang Bisa Terimak Ini Belum Kalau Yang Fasar Digitus Seperti K R5 Pro Itu Nanti Sekisar 600 000 Yang Voc Gitu Kalau Sama Pro 700 Punya Oppo Juga Segituan Dulu Benar 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 Mungkin Apalagi Udah Gitu Aja Mungkin Kebanyakan Yang Tanya Itu Tentang Ini Bur Ini Layarnya Kan Sering Bur Ini Yang Kadang Gelap Itu Yang Gimana Ya Mau Bilang Istilahnya Bur In Gitu Kalau Istilah Youtuber Bilang Itu Tiba Tiba Warnanya Apalagi Amoled Itu Nanti Tiba Tiba Hitam Gitu Itu Bisa Banya Nanya Bisa Gak Kalau Saya Kan Bisa Ganti LCD Bisa Bisa Cuman Ya Gimana Ya Udah Bisa Gitu Udah Mungkin Baterai Sudah Back cover Sudah Kamera Sudah Sudah Itu Aja Mungkin Terima kasih Informasinya Oke Dan setelah Itu Kita Selesai Dan Kita Pulang Kita Pembentangan Sama Mbak Yang Ngajakin Kita Dan Ya Kita Pulang Udah Selesai Seperti Itu Dan Puas Banget Oke Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Mampir Di Channel Kami Jangan Lupa Silahkan Tekan Tombol Subscribe Kalau Suka Di Like Kalau Nggak Suka Di Baik Saja Sampai Jumpa Di Video unboxing Berikutnya Assalamualaikum Waw